Halo dan daners, siapa nih yang rambutnya pendek kayak aku? Tenang aja, tetap bisa ditata kok dengan 3 hair styles ini. Yuk ikutin! Style yang pertama, sisikan poni kamu menjadi 2 bagian kayak ini. Ini sebenarnya seler aja sih, terus pisah rambut kamu menjadi 2 bagian. Lalu sejajar dengan alis kamu, pakai jari juga bisa atau sisir, bagi rambut kamu menjadi seperti ini ya. Nah, untuk rambut bagian atas, teman-teman bisa braids atau cacing seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa diikat menggunakan karet atau ikat rambut yang kamu punya. Tapi, usahakan karetnya warna hitam, biar rambut kalian terlihat lebih natural. Ikatnya perlahan aja, biar rambutnya tetap rapi. Setelah dicacing atau di braids, seperti yang dan-daners lihat, di bagian ujung braids ini, buatlah lubang kayak gini, tapi ditusuknya pakai jari aja. Terus masukkan jari telunjuk, tengah, dan jempol kamu untuk mengambil sisa rambut dan-daners. Dengan cara menarik keluar sisa rambut kamu kayak gini. Terus, dand-daners ikat lagi menggunakan karet atau ikat rambut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, jadi deh, tapi disini aku mau curl poni aku menggunakan catok. Tapi ini opsional aja sih, sesuai selera kamu aja. Aku curl mengarah keluar dari wajahku, biar hasilnya kelihatan lebih natural. Yeay, ini dia style pertama, bikin braids kamu jadi nggak boring. Style kedua, disini aku sisikan lagi kedua poniku, lalu aku pisahkan bagian atas rambutku kayak gini. Kemudian ikat menggunakan karet atau ikat rambut. Setelah itu, belah di bagian tengah rambut kamu menggunakan jari, tapi hati-hati ya biar rambutnya tetap rapi. Selanjutnya, dand-daners juga bisa masukkan rambut kamu ke dalam lubang tadi, biar hasilnya kayak ditwist gitu. Belah lagi rambut kamu menjadi setengah seperti ini, lalu lakukan hal yang sama seperti tadi. Rambutnya jangan lupa diikat pakai karet. Kemudian kamu belah seperti ini, dan twist lagi rambut kamu ke dalam seperti ini. Hasilnya kayak gini deh, ini style yang kedua ya. Kita lihat dari depan, gimana? Lucu kan? Untuk style yang ketiga, kamu tinggal lanjutkan aja style yang kedua tadi, dengan cara ikat sisa rambut kamu menjadi satu seperti ini. Lalu, belah bagian tengahnya, dan twist lagi deh ke dalam rambutmu. Nah, ini dia style yang ketiga. Kelihatan lebih sporty ya? Kamu suka style yang mana nih, dand-daners? Kamu bisa cobain di rumah, ketiga style tadi dengan mudah. Bisa juga untuk sehari-hari. Yuk, follow dandandot.id untuk tahu tips-tips yang kamu butuhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!